Setidaknya ada 16 ekor sapi yang diterima panitia kurban Masjid Al-Markas Al-Islami di Makassar, Sulawesi Selatan. Jumlah hewan kurban ini kemungkinan masih akan bertambah mengingat panitia membuka penerimaan hewan kurban hingga pelaksanaan sholat idul adha. Sementara untuk mengantisipasi penyakit mulut dan kuku, pihak masjid mewajibkan hewan kurban yang akan disembeli untuk menjalani pemeriksaan dan juga mengantongi sertifikat sehat dari instansi terkait. Penyembelihan hewan kurban akan dilakukan usai pelaksanaan sholat idul adha. Rencananya penyembelihan akan dilakukan selama beberapa hari ke depan. Kita sudah punya langganan tetap di sini, keluarga miskin di sekitar ini. Kita berikan kupon dan setiap keluarga yang dilihat angin dan diberikan kupon dan dapat mengambil hewan kurbannya pada wakil dan wakil yang ditentukan di panitia. Terima kasih telah menonton!